selamat menikmati melanda ricardo aku sudah bersama dengan ini adalah bapak youtube indonesia yang jadwalnya susah banget akhirnya boleh gini aja ya maaf, anda tidak punya tribut enggak bapak hari ini mah gagakan, karena tadi gue mikirnya akan ngezoom sama Daddy tapi tiba-tiba bertemu ya udah why not oke, let's make it quick, kasihan tangannya gentar pasti ya oke, mas kalau mau bangun boleh buka dan oke, mengenai yang heboh sekarang satu orang youtuber dengan subscribernya sangat besar dan banyak orang yang disappointed dengan dia mengupload konten yang menurut gue sih it's a little bit ignorance kalau orang-orang lagi struggling berjuang untuk kita bisa back to normal oke, oke oke atau enggak? enggak aku jarang pakai masker kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai kecuali memang kayak ditegur gitu ya kayak bu bisa pakai maskernya, pakai tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi ini nafes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya sesek nih dada juga sesek ya terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macem pegang-pegang misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu aku nggak cuci tangan dulu baru makan jadi kayak ambil-ambil apa segala macem terus makan aja pakai tangan wawlawalam lu kena corona kek kena penyakit AP kek demam berdarah kek semua bisa mati lo tau ha? mati gua dari ini Wattini sebagai lo, lo orang yang lebih mengerti youtube? ada dua orang disini yang kenal satunya Gritte, satunya I forget the name whatever lah itu ya kalau Gritte gua kena aso aja siap pribadi nah kalau menurut gua Gritte ini sebenernya nggak salah walaupun mengupload? walaupun mengupload karena menurut gua itu adalah komentarnya orang tersebut kalau misalnya kayak gua wawancara lu terus tiba-tiba ngatain orang terus gua upload sebenernya it's beyond your control it's beyond my power control kenapa sih boh? oh gitu ya begini, kalau kita ngomong Sarah apa ngasanya tuh panjang tapi kan kalau gua wawancara orang terus misalnya gua wawancara lu terus lu bilang gua tuh nggak suka lho sama bayi mo apakah salah kalau lu upload? enggak, karena itu kan lu punya personal lu yang salah mungkin di Gritte adalah ketika dia ikutan ketawa jadi ada seperti menyetujui kan sebenernya kalau misalnya dia bilang oh gua mah nggak perlu mas ya gua nggak perlu gini terus gua sebagai wawancara gua ngomong walu gila lu kalau kita mengeluarkan tapi Gritte mungkin ketawa pada saat itu karena kebawah situasi lucu orangnya karena nyablang karena nyablang jadi lucu kalau si orang ini memang menurut gua dia jadi salah salahnya karena begini ini sama seperti orang-orang yang misalnya tetap mau beribadah agamanya apapun dia bilang gini, gua percaya kepada Tuhan kita global aja ya, Tuhan disini semua agaknya gue percaya pada Tuhan, gue tidak akan kena gue tidak akan kena gue pasti gak apa-apa kalau dia percaya hal itu, silahkan karena itu paling lagi adalah pilihan pribadi betul, tapi kalau lu keluar di mana-mana itu ngomong oke 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 jadi pada saat itu menjadi personal opinion lu you keep it only for yourself, it's fine menurut lu tapi pada saat you go publicly dan itu bisa menginfluence orang lain itu menurut lu salah it's become wrong, makanya pada saat gue pernah di youtube, gue bahas tentang teori konspirasi covid-19, tidak ada satu pun kata-kata gue mengatakan virusnya gak ada ya, jalan-jalan nih lu gak pernah ngomong itu? yang gue katakan adalah, apakah ini dibuat? apakah vaksin ini aman? itu kan tidak mengatakan apa-apa, itu kan bertanya mungkin gak dibuat, jangan takut ya jalan-jalan.. jadi lu gak ngomongin orang gitu ya? gue gak ngomongin orang, tapi gue memasak pikiran mereka untuk berpikir oke, setelah konten yang pertama tadi kita bahas konten yang kedua nih gue sekarang bingung, banyak banget orang yang kayak menurut kacamata gue dan they'll do anything kayak kemarin yang sempet youtuber ketangkap polisi dan memberikan kepada para isinya sampah itu humanity nya dimana sih? kenapa sih menurut lu sekarang apakah orang segitu gilanya demi subscriber sebegitu susahnya untuk bisa dapetin viewers yang tinggi dan lu mau melihat dari sisi itu? boleh dan benar kita lihat dari sisi lain menurut gue orang gila ini udah ada dari zaman dulu dari zaman dulu udah ada cuma zaman dulu belum punya media jadi ada gak orang zaman dulu yang misalnya ketemu maf transport ketemu di jalanan di tabok ada ada yang dibakar individu tau kan kemarin? ada cuma karena sekarang ada medianya jadi sekalian lah menjadi konten dan menurut gue si Ferdian ini tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu akan jadi masalah karena dia menggunakan sesuatu yang menurut dia benar di ajaran-ajaran tertentu bahwa transport itu tidak boleh tidak diperbolehkan lagi bulan kuasa lagi begini yang dia lupa adalah ini ada humanity ini di atas sini betul betul di atas segalanya itu ada kemanusiaan jadi kan memang kita mendahulukan ketuhanan Ima Esa tapi ada manusia loh gak ada di ajaran manapun yang ketemu orang beda agama sama beda ini terus kita siksa gak ada dan kita sama pada akhirnya iya iya kita gak pernah tahu kan transkuan tersebut mungkin dia sekarang maaf, beco mungkin 3 tahun lagi dia tiba-tiba berubahan orang seperti itu jadi gak bisa dihakimi seperti itu nah, tapi dia gak tahu bahwa ini akan jadi masalahnya ini sama dengan kasus anarko kemarin kasus anarko yang bilang saatnya menjarah saatnya apa tau itu kan udah tangkap polisi ketika ditangkap polisi orangnya mengatakan saya gak tahu pak kalau ini hukumannya berat oh my god kenapa sih gak mikir itu? tapi kayak anak kelas 5S nya juga tahu gini ya it's common sense dia berpikirnya mungkin ini ITE mungkin ini yang sederhana tapi gak tahu sampai sedang itu ternyata itu merosakkan masyarakat itu loh iya 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 pesan lo buat apa namanya hahaha kenapa gak mencari itu loh pesan lo untuk para youtuber baru yang gue tahu mereka juga berjuang untuk mendapatkan subscriber yang banyak tapi again pasti kan ada boundary sebenarnya gitu mau jujur? jujur jujur banget jujur daddy corpusnya itu seperti apa? susah lah lo dengan youtube sekarang itu kan gue bilang kenapa? algoritma berubah semuanya berubah CTR nya berubah SEO nya berubah akhirnya youtuber-youtuber yang baru mencoba untuk membuat sesuatu supaya menjadi viral dan masuk media akhirnya dari media lari ke youtube mereka itu macam lakukan sekarang susah bukan berarti tidak ada jalan bukan berarti tidak bisa tapi memang waktu berjuangnya akan lebih lama dibandingkan kemarin-kemarin karena saat ini gak usah tutup mata bahwa orang yang masuk ke youtube tiba-tiba jutaan iya iya like everybody's vlogging yang tadinya tidak melihat youtube melihat youtube karena PSBB dan sebagainya and everybody stuck at home stuck at home selebriti-selebriti artis-artis juga masuk dan sebagainya enggak kanya lagi makeup tapi akhirnya membudak isi youtube ini dan choices to watch nya terbatas makin banyak orang-orang waktunya tetap sama jadi agak sulit tapi bukan berarti tidak bisa menurut gue gini bikinlah sesuatu yang viral tapi positif viral teknologi emang bisa itu kan jual ya kita bahas kemarin positif konten susah naik bisa bisa tapi enggak seperti konten-konten yang maaf ya sorry banget yang agak negatif yang nyeleleh atau gunakan konten-konten negatif yang udah keluar dan pasti keluar lagi lalu lu balik jadi viral positif contohnya misalnya ada orang bikin spam sampah ke transpuan itu merdap bikin juga konten prank ke transpuan tapi begitu dibuka isinya sejutaan aku baru bilang sekarang sih orang lu bikin kan gua terlambat makanya WA gua udah kasih tau lu bantu temen lu ini jadi bawa nama viralnya tapi dibalas dengan sesuatu yang positif kayak misalnya nih ada kasus yang masker yang gini gini nah ikutin apa menurut lu yang bisa menjadi idea yang bisa menjadi idea ya dengan lu bikin itu dengan thumbnail dengan apa dengan foto dia dan sebagainya tapi isinya positif tapi isinya positif ini yang gue lakukan sekarang ya ini juga thank you dad thank you guys jangan lupa untuk subscribe eh kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya berarti kayaknya masih kurang nih iya gak bisa sampai kita janjian ya oke bye bye kasihan yang megang kamera